Yo assalamualaikum semuanya kembali lagi bersama Wong Anime Kalian mungkin penasaran dan bertanya-tanya siapa sih karakter paling jenius di Tensura? Wong Anime sudah memiliki jawabannya dan jawabannya bisa kalian lihat di thumbnail video ini Apakah alasannya Wong Anime menempatkan kalau Yuki Kagura Zaka merupakan karakter paling jenius di Tensura? Mari kita bahas Namun sebelum kita mendalami lebih jauh mengenai video ini Wong Anime ingin ingatkan kepada kalian bagi yang belum subscribe supaya silahkan subscribe terlebih dahulu Dan bagi yang sudah Wong Anime ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Tidak lupa juga Wong Anime ingin mengucapkan terima kasih kepada para Demon Lord para Raja Iblis yang telah berlangganan Dan apabila kalian menyukai video ini Wong Anime ingin supaya kalian membagikan video ini kepada teman-teman kalian Oke tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung aja ke videonya Kalian mungkin penasaran kenapa Wong Anime menempatkan Yuki Kagura Zaka sebagai manusia dan makhluk paling jenius di Tensura? Sebenarnya ada banyak alasan untuk hal ini Namun alasan paling utama kenapa Yuki Kagura Zaka bisa menjadi karakter paling jenius di Tensura adalah Karena dia mampu memimpin 4 organisasi setara negara Dan tiap kali dia berada di organisasi tersebut Organisasi tersebut pasti akan menjadi salah satu organisasi paling terstruktur dan paling baik Tidak hanya itu dia juga pandai bermain dua kaki Sehingga tidak ada seorang pun yang mencurigai tujuan sesungguhnya dari ketua asosiasi kebebasan yang satu ini Ketika Yuki Kagura Zaka diperkenalkan pertama kali kita tentunya mengetahui Kalau dia diperkenalkan sebagai ketua asosiasi kebebasan Nah asosiasi kebebasan ini pada dasarnya adalah organisasi yang mewadahi tiap petualang yang ada di berbagai negara Mengingat organisasi ini mewadahi pekerjaan orang-orang yang pada dasarnya Menyelesaikan solusi dan masalah juga membasmi para monster Maka organisasi kebebasan ini memiliki pengaruh yang sangat banyak di dunia manusia Dan tentu saja di dunia para demi-human Termasuk di negara para dwarf dan negara para elf Karenanya organisasi ini pada akhirnya memiliki akses terhadap dua hal Yang membuat organisasi ini pada akhirnya menjadi organisasi yang setara dengan negara Dan bahkan memiliki otoritas jauh melebihi negara kecil biasa Kedua hal tersebut adalah akses terhadap informasi dan juga akses terhadap keamanan dan batas wilayah Jika kalian menonton anime-anime fantasy kalian tentunya tahu Kalau setiap guild memiliki akses terhadap berbagai macam misi Entah itu misi yang paling rendah hingga misi yang paling tinggi Hal ini membuka peluang dari guild untuk pada akhirnya memperoleh informasi Tidak hanya mengenai keamanan, pengetahuan dan juga lain-lain di suatu negara Nah mengingat asosiasi kebebasan ini merupakan organisasi lintas negara Maka tidak mengherankan kalau Yuki Kagurezaka sebagai ketua pusat asosiasi kebebasan Memiliki akses hampir ke setiap negara mengenai informasi keamanan mereka Dan tidak hanya itu bahkan dalam beberapa kasus mampu ikut campur dalam unsur keamanan negara tersebut Padahal seperti yang kita tahu biasanya unsur keamanan negara ini merupakan salah satu rahasia Yang paling berharga bagi suatu negara Karena bocornya informasi keamanan mengenai suatu negara berpotensi untuk menghancurkan negara tersebut Tapi disini Yuki Kagurezaka mampu memainkan perannya sebagai ketua asosiasi kebebasan dengan sangat baik Sehingga dia tidak dicurigai oleh siapapun Jadi pada dasarnya Yuki Kagurezaka ini mampu memainkan informasi secara efektif Tanpa perlu mengundang kecurigaan dari negara-negara yang memiliki kepercayaan terhadap organisasi kebebasan yang dia pimpin Karena beberapa negara-negara kecil seperti misalnya Kerajaan Blumun bahkan menggunakan asosiasi kebebasan Sebagai personil militer tambahan Karena seperti yang kita tahu negara-negara kecil memiliki tingkat kekuatan militer yang tidak terlalu besar Tidak hanya itu dikarenakan kemampuan untuk memobilisasi para personil semi-militer yang dimiliki oleh organisasi kebebasan ini Pada dasarnya asosiasi kebebasan kurang lebih memiliki kekuasaan seperti Gereja Suci Barat Dimana mereka mampu memobilisasi dan memasukkan personil bersenjata mereka ke suatu negara tertentu Tanpa perlu dicurigai sebagai suatu organisasi yang ingin menginvasi negara Tidak hanya itu dia juga berkontribusi sangat besar kepada para petualang Terutama dalam meningkatkan usia harapan hidup dan juga tingkat mortalitas dari para petualang yang ada di dunia Kardinal Tensura Salah satu bentuk terobosan yang Yuki Kagura Zaka lakukan sebagai ketua asosiasi kebebasan Adalah melakukan klasifikasi perengkingan terhadap berbagai macam misi dan kesulitan yang dilakukan oleh para petualang Klasifikasi perengkingan ini pada akhirnya kemudian juga digunakan untuk mengklasifikasikan para monster menurut tingkat berbahaya mereka Nah Wong Anime tidak akan menjelaskan lebih jauh mengenai tingkat klasifikasi misi dan monster ini Namun jika kalian ingin menonton mengenai tingkat perengkingan ini secara lebih rinci Kalian bisa menonton di video berikut ini karena Wong Anime sudah lama membuat video tersebut Nah penemuan yang dilakukan Yuki Kagura Zaka ini pada akhirnya membuatnya kukuh sebagai ketua asosiasi kebebasan Yang pada akhirnya dipercayai oleh para petualang dimanapun mereka berada Namun disinilah kecerdasan sesungguhnya dari Yuki Kagura Zaka terlihat Di atas kertas dia terlihat seperti ketua asosiasi ramah yang berhasil melakukan sumbangsih yang sangat luar biasa bagi manusia Namun di belakang layar Yuki Kagura Zaka juga memimpin salah satu organisasi ilegal paling berbahaya dan paling berkuasa di wilayah barat Organisasi ini dikenal sebagai Kerberus dan tidak hanya mengurus mengenai perdagangan semata Namun juga mengurus hal-hal ilegal lainnya seperti misalnya penjualan informasi sensitif Penjualan senjata-senjata ilegal, perbudakan dan juga produk-produk impor lainnya yang hanya bisa diperoleh di Kekaisaran Timur Padahal seperti yang kita tahu Kekaisaran Timur merupakan organisasi invasif yang telah berusaha selama ribuan tahun untuk menginvasi wilayah barat Dengan kata lain Yuki Kagura Zaka jika hanya dilihat dari depan adalah ketua organisasi yang luar biasa Namun di belakang dia sangat licik dan sangat taktis Dan tidak hanya itu berkat aksesnya terhadap dua organisasi legal dan ilegal ini Dia berhasil memperoleh berbagai macam informasi dan memiliki pengaruh politik yang luar biasa Di kedua wilayah yang nyatanya saling bertolak belakang tersebut Berkat aksesnya terhadap salah satu organisasi ilegal ini Dia juga memperoleh akses terhadap para kriminal dan juga para tahanan Dan subjek-subjek eksperimen yang dirahasiakan oleh negara-negara tertentu Dan kesemua hal ini menjadikan Yuki Kagura Zaka merupakan salah satu figur terkuat di negara barat Organisasi ilegal yang bernama Kerberus yang dia pimpin ini pada akhirnya menjadi jalannya Untuk memperoleh produk dan juga informasi-informasi penting yang berada di berbagai negara dan termasuk diantaranya di Kekaisaran Timur Kejeniusan Yuki Kagura Zaka juga bisa terlihat ketika dia bergabung dengan militer Kekaisaran Timur Dan menjadi personel di sana Hanya dalam waktu kurun 2 tahun dia berhasil menjadi salah satu numbers dengan urutan nomor digit 10 Dengan kata lain dia berhasil menjadi orang paling penting di Kekaisaran Yang pendapatnya didengar di hadapan orang-orang dalam waktu yang sangat singkat Selain itu di organisasi yang dia pimpin yaitu di Korps Campuran Dia berhasil menyatukan organisasi yang sebelumnya tidak dianggap sebagai organisasi yang terstruktur Dalam waktu kurang dari 2 tahun tersebut dan membuat organisasi tersebut secara seutuhnya setia kepada Yuki Kagura Zaka seorang Bahkan melebihi kesetiaan mereka kepada Kaisar Rudra yang memimpin Kekaisaran Timur Baiklah semuanya itulah alasan kenapa menurut Wong Anime Yuki Kagura Zaka ini merupakan karakter paling jenius di Tensura Apa yang dia lakukan selama dia berada di dunia kardinal Tensura Pada dasarnya dilakukan dengan penuh perhitungan, penuh analisis dan kehati-hatian Namun setiap kali dia mengambil resiko yang sangat berbahaya Dia mampu melakukan eksekusi secara sempurna Sehingga resiko tersebut justru malah tidak kelihatan di hasil akhirnya Dan profit dan keuntungan yang sangat besarlah yang justru didapatkan Yuki Kagura Zaka Ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang penuh resiko tersebut Oke dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya Kalau kalian ingin menonton video Wong Anime lainnya Seperti misalnya tingkat klasifikasi misi dan monster yang sebelumnya Wong Anime sebutkan di video ini Kalian bisa menontonnya di video di samping Terima kasih telah menonton!